Seorang pemuda berusia 19 tahun di kota Singkawang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencabulan pada anak berusia 5 tahun. Perbuatan bejat tersangka terbongkar ketika korban mengeluh sakit di organ intimnya. Setelah dibawa ke rumah sakit, korban ternyata mengalami infeksi. Orang tua korban melapor pada polisi pada tanggal 5 Oktober lalu. Atas keterangan korban, polisi pun mengamankan tersangka. Tersangka mengaku perbuatannya disebabkan sering menonton video porno di ponselnya. Dari pelakuan tersangka bahwasannya kejadian ini baru satu kali dilakukan dengan tempat kejadian pertaraan di rumah neneknya korban. Saya selalu kasih tereskrim mengimbau kepada seluruh warga, warga, masyarakat agar mengawasi penggunaan media sosial, handphone ataupun gadget yang digunakan oleh anak-anaknya. Karena kejadian ini diawali dengan menonton video pada handphone. Pelaku kini diancam dengan pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman maksimal hukuman 15 tahun penjara. Novi Saputra, Kontributor Singkawang, Kalimantan Barat